Mari kita flashback sedikit, ketika pertama kali lu mengetahui bahwa video itu keluar. Saat itu lu lagi liburan, sama temen-temen rame banyak saat itu. Kepikiran gak sih untuk kita sangkal, kita bohong. Hai ini gue Daniel Tetangga Kamu. So guys sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa ya like dan share ke temen-temen kalian. tekan tombol subscribe-nya, nyalakan bell-nya atau lonceng-nya. Thanks guys. Oke kita mulai yuk. Kita dulu Daniel, kan kita disitu semua udah ambil, boleh dilepas dulu maskernya? Oh. Ya ampun. Gue lupa, ini karena maskernya nyaman banget ya sampe kelupaan lepas masker gitu. Oke jadi guys gue mau infoin dulu nih soal masker yang gue pake ini ya. Jadi ini namanya masker Evo Plus Matte, dan ini adalah masker pertama buatan dalam negeri 100% Indonesia, dan pelopor masker 4D di Indonesia. Makanya ini menarik banget ya bentuknya ya. Bahannya itu lembut dan nyaman, terdiri dari 3 lapisan bahan termasuk filter bakteri yang bisa menyaring partikel halus yang berbahaya bagi kesehatan kita. Desainnya proporsional banget dengan bentuk wajah, jadi bagian sampingnya itu mampu menutup wajah lebih sempurna, dan bagian depannya itu lebih luas juga. Jadi ngebuat gue sendiri dan juga pengguna masker ini bisa bernafas lebih lega. Makanya tadi kan gue sempet bilang ya kalo misalnya ini nyaman banget sampe gue lupa lepasin. Saking nyaman ya kurang profesional banget deh kita. Tapi yang pastinya Evo Plus Matte ini tersedia dalam 15 varian. Lo bisa sesuaiin dengan outfit harian lo. Dapatkan produk Evo Original hanya disini atau lo bisa langsung gampang banget foto aja QR Code yang lagi munculnya disini. Evo Plus Matte, coloring your breath. Hai tetangga-tetangga gue yang gue sayangin selamat datang di Daniel Tetangga Kamu. Di acara ini kita akan ngobrol dengan tetangga gue tentang bagaimana mereka menghadapi badai di kehidupan mereka dan mengandalkan Tuhan sebagai jalan keluarnya. Jadi kita akan ngobrol lebih banyak soal perjalanan spiritual juga. Dan ini untuk kedua kalinya gue undang dia karena ketika gue dulu ke rumah dia. Gue dan juga pastinya banyak dari penonton kita terinspirasi dari cerita hidupnya. Dan gue yakin sih kali ini kamu juga semakin bisa belajar dari badai yang sedang dialaminya. Kali ini gue juga sama Viola Mananta. Jadi gue bakal lebih pede nih ngobrol sama dia. Langsung aja kita sambut tetangga gue Gisela Anastasia. Yeay! Oh yeay! Karena sebelumnya nih kita berdua gitu ya dan itu bener-bener, well to be honest ya lu sampe hari ini yang most viewed ya di Daniel Mananta Network di Daniel Tengah Kamu itu adalah episode lu yang pertama gitu. Jadi kayak iya gila lu hebat banget gitu. Dan keren banget Sel maksudnya kayak lu saat itu lagi panas-panasnya banget in Jesus gitu kan. Dan abis itu lu juga bilang kalo misalnya lu lahir baru gitu dan lu kayak kemarin kita sempat ngomongin kalo misalnya lu, wah andai kan gue bisa endorse Tuhan Yesus gitu. Iya. Iya gak sih kayak ya. Guys enak banget guys hidup dalam Tuhan guys. Iya. Masih kok datang kedua kali. Masih berapi-api, lebih berapi-api. Wow masih konsisten juga gitu ya. Banget dong harus dong. After everything that's going through. Yes, 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 yes. Dan itu yang akan kita ngomongin hari ini gitu. Oke. Karena ini powerful banget karena to be honest ini kalo misalnya ketemu Giselle, sempet lah ya beberapa kali dan gue juga sempet love onan juga sama Giselle dan lain-lain. Tapi satu hal yang bener-bener bikin gue terpukau. The way I admire you gitu ya gara-gara lu bilang gila di dalam kondisi seperti ini, lu lagi ngerasain banget penyertaan Tuhan dan kesetiaan Tuhan di dalam hidup lu. Ya. Dan itu gue kaget sih maksudnya kalo misalnya siapapun manusia yang lagi ngelewatin apa yang lu lagi lewatin sekarang itu kayaknya gak mungkin bisa terucap kata-kata seperti itu gitu. Iya. You know? Iya. Oke. Kebayang. Sebelum kita mulai sebelum kita mulai. Oke. Gue pengen ngebacain dulu karena mungkin menurut gue ini adalah temanya dari pembicaraan kita hari ini. Ya silahkan. Tuhan adalah gembalaku. Oh wow. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Yes. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Yes. Sebab engkau besertaku. Yes. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Yes. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, ialahku penuh melimpah. Yes. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sepanjang masa. Yes. Masmur 23. Jadi. Baik. Pertama saya. Ya? Untuk memulai ini semua ya. Karena ini mungkin gue pengen nyambungin dari pembicaraan kita sebelumnya. Yang seperti di part 1 di Daniel Tetangga Kamu gitu ya. Yang kita ambilnya mungkin Agustus kali ya atau kapan gitu ya. Cukup lama. Iya. Lo saat itu bener-bener dengan sangat bold, dengan sangat lantang. Lo bilang Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku. Yes. Lo saat itu lagi on fire on fire nya berapi-apinya. Lo bilang ke semua orang ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Iya. Ya kan. Itu sangat pede banget ngomong seperti itu. Dia. Lo juga seger banget saat itu lu ngerasa. Wah dia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Yes. Oleh karena namanya. Nah. You know. Kadang-kadang kita ngeliat ya disini. Itu kayak Tuhan itu. Dia yang menuntun lu gitu. Dia yang membimbing lu. Iya. Iya gak sih. Jadi ketika lu udah bilang oke gue hidup dalam Tuhan. Gue yaudah deh bawa gue kemana aja. Akhirnya dia yang membimbing lu. Dia yang menuntun lu. Iya. Dan tetap. Sepertinya dia saat ini lagi menuntun lu ke lembah kekelaman. Mungkin bukan nuntun ke lembah kekelaman ya. Mengizinkan mungkin ya. Mengizinkan. Kekelaman yang harus aku lewati sekarang ini. Hmm. Tapi dia tetap disitu juga. Buat nemenin aku. And it's amazing right. So. Gue jadinya kayak kepikiran ya. Bahwa sebenarnya hidup dalam Tuhan. Ya. Bukan artinya kita tidak akan pernah punya masalah. Ya bukan artinya semua akan mulus gampang lancar ya. Tapi hidup dalam Tuhan adalah ketika ada masalah itu dia akan ada sama kita. Ya itu dia. Ya kan. Ya aku rasain banget juga sih Daniel. Dan Lola juga kayak. Pertama ikut Tuhan. Ya lahir baru ya. Terus berapi-api ya. Terus cerita sama kalian dan segala macam. Menuntunku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Tapi memang ikut Tuhan juga berarti kita harus siap juga gitu. Di saat nanti ada masuk ke lembaga kekelaman. Gimana? Masih mau melibatkan aku? Enggak. Kayaknya Tuhan juga tanya kayak gitu ya. And it's our decision buat tetap mengizinkan dia berperkara dalam kehidupan kita. Atau mau sebel atau mau ngambek. Karena bisa aja ya kalau. Tuhan aku kan udah ikut kamu. Aku setahun ini udah. Udah nurut. Udah hidup kudus. Udah gini udah gitu. Kok aku masih dikasih kayak gini? Dan sebagai manusia pasti. Cenderungnya pasti ngambek ya. Kesel. Kok bisa sih? Kok itu orang yang kayaknya hidupnya gitu-gitu juga. Tuhan aman-aman aja gak ada dosanya yang sampai harus orang-orang banyak tahu. Dan segala macam masa lalunya gitu. I just not to. Karena seperti kayak selama ini aku belajar udah hampir setahunan. Ibu Tuhan dan bagaimana tentang kasih karunia dia kan kepada kita. Ya aku tahu betul gitu. Hal ini diizinkan terjadi untuk aku belajar sesuatu untuk tujuan Tuhan dalam kehidupan aku. Mungkin untuk menjadi buku terbuka. Buku kehidupan yang terbuka orang bisa lihat kehidupan aku seperti apa. Dari kejatuhannya sampai mungkin dalam Tuhan bisa bangkit dan segala macam. Diizinkan gitu buat belajar. Orang-orang belajar dari kehidupan aku. Jadi aku cuma bisa bersyukur. Wow. Tapi it's not easy sih. Cuman dia memang dalam lembaga kekelaman ada dia gitu. Dan aku gak takut bahaya. Karena ada tontonannya, ada gadanya, ada tongkatnya yang selalu menonton aku gitu. Wow. Mesti kemana nih Tuhan, sini Giselle. Mesti kemana nih Tuhan, sini Giselle gitu. Wow. Jadi I won't be afraid sih karena dia ada selalu beserta gitu. Uh. Iya. Oke let's. Aduh baru ngomong satu kali, panjang banget maaf ya. I love it. Dan itu udah-udah. Kalau dia ngomongin gitu kayak gak bisa dipotong-potong ya maaf ya. And it hits home straight away. Jadi sekarang kita flashback sedikit ya dimana. Aduh. Let's flashback a little bit. Ketika pertama kali lu mengetahui bahwa video itu keluar. Ya sih. Saat itu lu lagi liburan. Ya. Right, lu lagi liburan sama temen-temen rame banyak saat itu. Kepikiran gak sih untuk kita sangkal yuk, kita bohong. Udah kita, you know what. That's not me. Let's just say. Ya. Itu bukan gue. Ya. Itu orang lain. Itu orang Thailand. Ya walaupun. Seperti yang sebelumnya ya. Karena sebelumnya ada kan yang emang beneran orang Thailand yang mirip. Oh iya. Oke. Oke. Kepikiran gak. Pasti ada lewat kepikiran. Kalaupun itu bukan dari kepala ku waktu itu sempat ada masukan juga dari. Temen. Temen-temen dari orang-orang. Yang. Maksudnya baik. Maksudnya sayang sama aku. Yang mengkhawatirkan masa depan. Aku gempi. Ya. Dan ya gitu lah. Apalagi kan pasti kita menyadari ada risiko proses hukum dan segala macam juga. Jadi emang ada, ada, ada. Pasti ada. Cuman saat itu. Waktu itu pertama kali kan bener-bener gak tau ya. Mesti ngapain. Cuman sedih dulu kan pertama pasti perasaannya gitu. Khawatir ya pasti. Takut. Tapi ya itu dia tadi ya. Balik lagi untungnya. Aku tuh diizinkan untuk mama suki musim ini itu sudah di. Sudah di perlengkapi. Sudah di. Di persenjatakan sama. Pengetahuan tentang Tuhan sebelumnya. I have. My friends. Ada Caprilla. My leader di. Di grup di komsel. Ada temen-temen yang selalu siap untuk menguatkan. Dan berdoa bersama. Kita worship. Nyanyi sama-sama. Berdoa. Kita nangis sama-sama. Waktu itu. Bener-bener berserah sama Tuhan gitu. Saat itu. Ya aku langsung. Yang pertama kepikiran. Telepon. Caprilla nih. Gimana nih. Bercerita dan segala macam. Ya you know. Terus dikasih. Kita berdoa. Kita menyerahkan semuanya ke Tuhan. Waktu itu. Aku ingat banget. Kita nyanyi lagunya. Yesu Abraham. Yang sujud di altarnya. Sujud di altarmu. Disitu tuh kata-katanya kayak. Jika hati terasa berata. Seorang pun mengerti bebanku. Aku tanya Yesus. Waktu itu kata-katanya. I still remember. Dia berfirman. Mari datanglah. Dia selalu peduli. Pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala. Bebanku. And I was like kayak. Oh Tuhan gitu. Setelah semua apa yang aku perbuat gitu ya. After all this time. Semua dosa dan kesalahanku di masa lalu. Terus. And something hit me. Aku udah gak tau mesti ngapain. Dengan kasihnya tuh. Dia cuman ngomong. Sini datang kesini. It's okay. Aku pikul semua beban kamu gitu. Jadi kayak. Wow gitu. I feel love. I feel love. Kayak gak ada orang yang bisa mengasihi aku. Seperti Yesus mengasihi aku gitu. Jadi disitu. Bener-bener aku bawa semua. Ketakutan dan kekhawatiranku. Aku serahin. Kita berdoa. Waktu itu malem-malem. Semua pikiran untuk gak ngaku. Dan segala macam itu. Aku bawa tidur. Bangun-bangun. Aku cuman bilang gini. Sama Wijin. Aku waktu inget banget. Pagi-pagi. Terus ketemu dia. Aku bilang. You know what. Aku berdoa pagi ini. Aku sudah memutuskan. Untuk. Mengakui semuanya yang aku. Seperti apa adanya. Jika ada yang bertanya. Termasuk. Jika diproses oleh hukum. Kepolisian dan segala macam. Aku gak akan berkelit. Gak akan berkata bohong. I will just admit everything. Karena aku percaya. Tuhan yang akan. Take care semuanya. Buat aku gitu. Aku bilang sama Wijin. I have that peace. I have that. Damai sejahtera. Walaupun aku tahu. Yang ada di depan. Pasti akan sangat. Luar biasa gitu. Pasti akan sangat menakutkan. Wijin sendiri sempat meragukan sih. Maksudnya kayak serius. Kamu gak apa-apa nih gitu. Bahkan temen-temen juga. Emang gak mikirin anak kamu. Emang gak mikirin. Akan tertulis selamanya tuh. Di internet dan segala macam kan. Ya tapi. Aku bilang. I know my God gitu. Dia yang sudah. Mengampuni semua. Kesalahanku. Semua masalah luku. Semua dosaku. Dia mati di atas kayu salib. Buat aku gitu. And. He said it's finished. Gitu kan. Berarti. Ya berarti it's finished gitu. Untuk kekhawatiran masa depan. Aku juga tinggal serahkan. Aku yakin dia yang akan bela gitu. As long as. As long as. Aku berjalan dalam kebenarannya. Gitu. Jadi. Gimana aku mungkin untuk berbohong. Gimana aku mungkin untuk. Ditanya. Itu kamu bukan. Terus aku bilang. Bukan itu aku gitu. Bagaimana mungkin gitu. Bukan itu bukan aku gitu ya. Bagaimana mungkin. Itu orang Thailand gitu. Ya bagaimana mungkin karena. Aku just imagine di saat. Orang nanya gitu ke aku. Terus aku bilang. Bukan. Itu kan. Tuhanku juga denger gitu. Dan dia pasti sangat kecewa gitu. Kalau aku memutuskan. Untuk ambil. Ambil gampangnya. Ambil amannya. Ya kan. Jadi kayak. Udah lah. Apapun resikonya di depan. Yang penting aku berjalan sesuai kebenaran. Yang Tuhan minta. Because now I know kan. Jadi ya. Untuk segala resikonya. Aku minta Tuhan juga. Bantuin ya. Gimana nih aku. Hari per hari tolong bantuin ya Tuhan. Gitu. Gitu aja sih. So you kind of choose to. To. You know. God sees you. You care what God thinks about you. Not what people think about you. Yeah. If you would have lied. Yeah. You would. You would kind of protect your picture in front of people. Mungkin. But saying the truth. You protect your heart. And you still have God in it. You know. And you. Your priority is. What God thinks of you. Not what people think of you. Yeah. And I think that's so brave. In a culture like this. Where it's always about. What will other people think. Yeah. And our whole life. It's just. You know. It always. The priority is always. With most of us. What will other people think. And then we decide what to do. But that leads to so many problems. Yeah. With our heart. Yeah. It might look good on the surface. And it might. You know like. People might not judge us for a while. But we will judge ourselves. We know. We will judge ourselves. Yeah. And how can we face our children. When we know we have lied. Yeah. We are not real. Oh yes. We're fake. We're fake right. And I think it's so brave. That you chose not to be fake. You're real. And that's such a great example. And I hope more people can be real about. The mistakes they've done. And actually say yes. I've done wrong. And I'm admitting it. I hope I won't do bad again. Yeah. I don't wish it for my daughters. You know. I don't want. I don't want anyone. To do the mistakes I did. But I did it. And I'm sorry. And. But I'm right with God. You know like. I don't have to fake it. And it's amazing. Yeah. And I think Kempi will be very proud of you one day. Knowing that her mom was real. Amin. Amin. Yeah. Amin. Pede banget ada viola sekarang disini jujur. Kenapa dia ngomongnya jadi keren banget. Bagis banget barusan. Dirangkumin sama sedikit aja udah jadi keren banget. That's so good. That's so good. Jujur gue nyaman banget ya ngobrol sama lu. Oh wow. Hari ini Sel bukan cuma karena ada viola disini. Tapi karena gue melakukan ini sebelum kita syuting. Hey guys jadi kalian pernah gak sih ngerasain gak nyaman di area mulut. Well biasanya sih setelah makan. Atau mungkin ketika lagi ketemu orang. Atau misalnya nih kayak gue gitu ya. Kebanyakan ngomong, wawancara. Dan akhirnya mulai ngerasa gak nyaman di area mulut. Tau gak kenapa? Well salah satu penyebabnya itu karena ada perubahan pH. Nah itu yang membuat rongga mulut terasa asam. Karena ada sisa makanan setelah kita makan yang tertinggal. Dan itu jadi tempat bakteri untuk berkembang biak. Makanya salah satu solusi dari gue adalah gue memakai Enzim Malk Wash. Nah ini praktis dan gampang banget dibawa kemana-mana. Langsung aja yuk. Gitu. Rasanya nyaman banget. Mulut gue itu gak berasa terbakar. Dan baunya gak menyengat. Yang lebih penting lagi nih setelah kita pakai mulut gue gak berasa kering. Wow! Enzim Malk Wash ini itu mengandung enzim aktif alami. Tanpa alkohol, tanpa antiseptik. Yang bisa mengendalikan pertumbuhan bakteri di dalam rongga mulut kita. Nah yang lebih penting lagi nih kalian juga gak perlu ragu menggunakan Enzim Malk Wash. Karena produk ini halal. So guys. I'm ready. Let's do this. Kita lanjutin ceritanya. Akhirnya lo yang Viola bilang tuh bener-bener kayak bagus banget. Iya. The fact that lo lebih mementingkan bagaimana pandangan Tuhan terhadap lo. Tapi bukan bagaimana pandangan manusia karena saat itu. Maksudnya manusia udah bener-bener kayak. Akan ngehakimin lo. Pasti. Mempermalukan lo. Dan lo sendiri juga obviously malu. Masih. Masih ya bukan ya. Bukan saat itu. Bukan saat itu ya. Iya. Nah jadi gue penasaran sih lo. Nyesel gak sih sempet kayak. Hmm kenapa ya gue harus jujur. Kenapa ya. Oh menyesal untuk jujur. Menyesal untuk jujur. Tidak pernah sekalipun menyesal untuk jujur. Karena udah tau pasti ya kita kan hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Audiens kita ya satu-satunya hidup di dunia ini sebenernya kan untuk Tuhan aja gitu. Jadi sudah tau pasti. Dan sepanjang perjalanan ini ya dari waktu itu kasusnya keluar di bulan November ya. Sampai sekarang. Aku benar-benar merasakan sekali gitu penyertaan Tuhan. So I got confirmation demi confirmation bahwa. Selama kita berjalan di jalannya Tuhan. Menjunjung tinggi kebenaran dari firman. Itu udah keputusan yang paling benar gitu. Gak pernah salah gitu. Hidup dasarkan dari apa yang Tuhan minta kita untuk hidup itu gak pernah salah gitu. Jadi walaupun sampai sekarang wah banyak lah. Wah kalau mau diceritain gimana di dalamnya itu di belakangnya perasaan aku. Saat misalnya di BAP apa segala macem harus. Apa saat minta maaf sama orang dan segala macem. Bahkan sampai sekarang prosesnya kan belum selesai ya. Masih ada banyak yang harus dijalani terutama secara hukum. Tapi aku merasa damai gitu. Merasa sejahtera karena Tuhan selalu beserta. Selalu memberikan pertolongan saat yang tepat. Selalu memberikan kekuatan yang baru setiap hari. Dia bener-bener di new my strength everyday. Setiap hari. Setiap hari. Gak pernah sekalipun aku dibiarin buat jalan sendirian gitu. Ketakutan. Balik lagi kayak ke Mas Mur tadi. Sekalipun aku berjalan dalam membahak kekelaman. Aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menuntun aku gitu. Tapi ya gitu dituntunnya pake gada dan tongkat. Bukan pake pedang 500 meter yang gitu. Gak pake apa granat gitu. Yang jarak jauh tapi bener-bener kayak deket banget gitu. Cuman pake gada sama tongkat yang cuman deket. Kalo gembala nuntun dombanya kan cuman pake itu doang. Supaya mereka tetep deket. Mereka tetep deket gitu. Jadi aku juga berusaha sih dalam kehidupanku. Belajar terus untuk tetep mengandalkan Tuhan dan deket sama dia. Karena emang dituntunnya kan pake gada tongkat ya. Jadi gak usah sotoy mau mikir jauh-jauh. Udah yang deket-deket aja dulu. Sehari demi sehari. Emang dituntunnya kayak gitu. Emang gak langsung blong gitu tau ke depan bakal ada apa. Gada dan tongkat aja. Supaya aku juga bisa stay close terus. Mengandalkan dia terus. Bergantung sama dia terus gitu. Ya. Gada itu kan sebenernya kayak senjata ya. Kayak senjata yang dipake sama Bima kalo dipunakawan gitu. Gada gitu. You know like. Dan tongkat itu emang tongkat yang digunakan oleh gembala. Ya buat. Misalnya untuk ya. Jadi gada itu gue ngerasa kadang-kadang gada itu digunakan untuk melindungin elu dari serangan-serangan. Ya. Binatang buas actually. Kayak gitu. Ini terjadi emang konsekuensi dari kehidupan Gisel sebelum bertemu dengan Tuhan. Ya bisa. Atau you know to be honest saya gue sendiri juga sempet ngobrol sama Viola gitu ya. Kayak maksudnya di pernikahan kita sendiri gue juga sempet salah sama Viola gitu misalnya. Dan gue bilang sama Viola itu Daniel yang dulu jangan you know gue Daniel yang udah berubah. Please jangan hakimin gue sekarang. Berdasarkan apa yang diperbuat dulu. Gue udah gak akan ngelakuin hal-hal yang bodoh itu lagi gitu. Andaikan of course andaikan kita bisa balik ke mesin waktu dan kita yang bilang kayak please stop. Right? Please stop. Tapi udah terjadi dan mungkin itu adalah prosesnya juga sehingga kita bisa sampai sekarang ini gitu. Ya. Tapi aku juga ini sih berpikir kalo mau balik-balik ke masa lalu kalo mau menyesali masa lalu. Wah emang gak ada habisnya sih. Ya. Tapi the moment kita bisa reframing gitu ngeliat lagi dari sudut pandang yang lebih luas gak cuman fokus sama kesalahannya. Bahwa ternyata memang diizinkan untuk terjadi seperti ini tuh untuk belajar ya gitu. Kayak aku gak pernah membenarkan bercerai itu benar gitu. Enggak dong. Jelas salah jelas tidak baik. Tapi diizinkan saat itu sehingga aku punya banyak pemikiran tentang masa depan segala macem bla bla bla. Akhirnya aku lahir baru bertobat saat itu ya. Ya. Terus tentang kesalahan di masa lalu yang berbuat bodoh dalam kehidupan tentang video ini juga. Jelas itu bukan hal yang benar. Pasti itu jauh sekali dari hal benar gitu ya. Tapi diizinkan juga gitu akhirnya sampai kesalahan itu diketahui orang banyak itu sekarang. Aku juga merasa oh ya emang diizinin kayak gini kayaknya pasti ada maksudnya gitu. Maksudnya pasti Tuhan juga mau berbuat sesuatu gitu melalui semua ini. Karena sekarang aku jadi bisa mikir bisa merasa gini nih oh ya oke ya itu tadi kayak. Ini emang diizinin supaya orang-orang belajar dari kesalahan aku. Sehingga mereka tidak berbuat seperti apa yang aku perbuat dulu gitu kan. Atau mungkin buat orang-orang yang juga dalam kekhawatiran dan dalam ketakutan dan segala macem. Bisa menguatkan mereka juga gitu untuk kembali kepada Tuhan gitu kepada pencipta gitu. Jadi aku merasa gapapalah aku melewati ini semua. Selama kisah hidupku ini bisa menyelamatkan kehidupan mungkin segelintir orang di luar sana. Mungkin bisa membangkitkan lagi semangat orang-orang yang udah patah semangatnya gitu. Jadi bisa overcome gitu udah berdamai sama diri sendiri memaafkan masa lalu. Dan melihat oh yaudah ini semua diizinkan terjadi. Jangan sampe sia-sia ya Gisel gitu. Makanya aku gencar banget gitu kayaknya kalo ke temen-temen ya. Mungkin kalo di media dan segala macem emang jarang ya aku ngobrol gini. Paling baru sama Daniel hari ini kemarin sedikit sama Boy. Cuman ke temen-temen terdekatku at least gitu. Aku tuh bener-bener ngejagain banget gitu. Kayak ayo liat nih aku ini begini loh. This is my life begini loh gitu. Kamu mau ambil pelajaran apa dari hidup aku gitu. Yuk yuk gitu. Jadi at least bisa bermanfaat buat orang jadi ya. Ya sudah aku maafin masa lalu ku belajar untuk memaafkan masa lalu. Gempi gak paham sih ya. Belum. Gempi ya. Ya apa yang kamu akan beritahu dia? Pasti akan cerita suatu hari sama Gempi. Dan sekarang juga aku udah mulai ngasih teaser-teaser sama Gempi. Ya. Aku udah pernah tanya tuh sama dia. Gempi what do you think about people made mistakes? Gitu udah nanya. Ya. Terus dia bilang apa ya waktu itu? It's okay. We can always fix it katanya. Kayak bikin gambar kalo jelek. Pasti bisa jadi gambar yang lebih bagus kata dia gitu. Aku bilang what if the mistake was so big. Dia bilang it's also okay. Masih tetep bisa diperbaikikan mami. Dia bilang kayak gitu. Jadi the moment dia jawab kayak gitu. Aku aman puji Tuhan anak saya. Nanti bisa lah ini dalam nama Yesus kita serahin terus. Makanya dari sekarang juga dari kemarin ya aku selalu menyerahkan Gempi gitu. Dalam perlindungan Tuhan juga. Supaya kehidupannya dipenuhi sama dituntun sama roh kudus. Di sekelilingnya ada teman-teman yang bisa mensupport dia. Untuk selalu di dalam Tuhan gitu. Sehingga nanti the moment aku harus kasih tau pun. Biar roh kudus juga yang bekerja dalam diri dia. Dengan telinganya, dalam pikirannya gitu. Karena ya gak pernah tau kan respon dia kan seperti apa. Tapi karena udah diserahkan ke Tuhan sih aku percaya banget sih. Percaya banget dia akan memiliki pengertian yang tepat. Yang seperti Tuhan mau dia mikir apa gitu. Apakah kamu berharap bahwa cerita kamu akan mengajari Gempi sesuatu? Tentu. Bah pasti langsung Bataknya keluar, bah. Pasti, pasti. Pastilah. Udah pasti dengan menceritakan semuanya berharap dia akan tau ya. Untuk memilih jalan hidup yang seperti apa. Udah pasti gak seperti jalan hidup yang emaknya pilih dulu ya. Iya. Dan kita kan ya berharap gitu lah pastinya kalo anak akan menjalani sesuatu yang lebih baik dari kita. Iya. Pastinya. Ketika tadi ya lu ngomong, it is finished. Itu kata-katanya Yesus di kayu salib. Sebelum dia mengembuskan nafas terakhir gitu. It is finished, udah selesai. Ya kan. Dan 3 hari kemudian dia bangkit lagi dari kematian. Dan mengalahkan kematian gitu. Dan jujur, ini rada-rada, ini Viola sendiri juga marah sama gue nih. Karena ini nih, karena gue sendiri sekarang ini lagi nonton serial judulnya The Return. Tentang apa? Jadi ini ada drama, gue pengen tau aja. Ketika seseorang tuh bangkit dari kematian, efeknya apa sih? Jadi beneran ini ceritanya ada banget gitu. Ketika, jadi ada orang tua yang anaknya 4 tahun yang lalu sempet kecelakaan dan hilang gitu ya. Tiba-tiba balik lagi gitu. Itu orang tuanya bingung sendiri kayak gitu. Jadi lu banyak banget. Makanya, dan ini kayak di satu desa di Perancis gitu. Itu original di Perancis, tapi ini gue nonton film yang adaptasi untuk Amerikanya gitu The Return. Dan itu ada di Mula TV. Dan itu gila gue addicted parah nonton itu. Karena gue jadi, tadinya gue cuma penasarannya ya. Ini gimana sih kalo misalnya ada orang udah mati, abis itu gak berapa lama kemudian dia hidup lagi. Iya, iya iya iya. Gue nonton dong. Dan akhirnya gue jadi kayak, oh gitu. I'm sorry ya sayangnya. Dia kayak, sayang makan malam bentar. Bentar bentar nanggung nih nanggung. Anyway, alright sorry itu. Lanjut lagi ke lu. Oke. Cukup drama-drama kehidupan gue sama Viola. Oke. Oke. Jadi gini Sal. Gue cukup, cukup. Oke balik lagi ya dimana lu sendiri. Udah memutuskan untuk tidak berbohong. Ya. Lu memutuskan untuk berada di jalannya Tuhan. Yang benar. Sehingga itu berat banget. Kadang-kadang kita mikir, ya gue akan ikutin jalan Tuhan gitu. Tapi ah bohong ini boleh lah dikit lah ya kan. Tuhan boleh lah, ini boleh lah, itu boleh lah kayak gitu. Ya. You know like. Tapi lu benar-benar saklek. Nope. Enggak. Enggak. Tuhan pasti gak pengen gue bohong. Jadi gue akan berkata apa adanya dan. Dan pada saat yang bersamaan juga ketika lu bilang lu berada di jalannya Tuhan. Lu merasakan banget kedamaian dari penyertaan Tuhan yang gak pernah lu rasain sebelumnya. Iya. Boleh gak lu ceritain sedikit kayak. Seperti apa sih? Orang ekspektasinya nih ketika itu ya. Lu gak akan bisa tidur. Lu hidup dalam ketakutan. Lu hidup dalam kekhawatiran. Dan gue yakin saat ini yang lagi nonton pun juga lagi merasakan dipermalukan. Lagi ngerasain di reject. Ketika ketemu sama orang mungkin ada orang yang lu lihat dengan mata yang cukup merendahkan. Ya. Right? Mungkin gak tau yang lagi nonton kalo misalnya lu ini kebetulan lu nih. Ini bukan kebetulan sih lu lagi nonton ini gitu. Karena mungkin jawaban lu saat ini dimana lu bisa ngerasain penyertaan Tuhan yang begitu kencang dan begitu dekatnya. Itu mungkin bisa menjadi solusi buat mereka yang lagi ngerasain hal yang sama gitu. Tapi lu bisa ceritain gak? Seperti apa sih? Kayak. Sejahteranya ya? Iya. Seperti apa sih? Dan musisat-musisat yang terjadi atau mungkin peristiwa-peristiwa yang terjadi yang kayaknya ah ini sih gak mungkin, ini gak mungkin, boom Tuhan bikin mungkin. Wow banyak ya terlalu banyak dan detail dan kalo diceritain disini terang-terangan agak gimana juga ya. Iya tapi kita gak ada ini kok kita gak ada batas waktu ya disini bukan televisi ya. Ini youtube gitu. Damai sejahteranya itu bener-bener loh damai sejahtera yang melampaui segala akal gitu ya. Iya. Jadi yang kayak yaudahlah gitu kayak gak apa-apa gitu. Walaupun sampai sekarang ya masih banyak ketakutan kayak kan ancaman yang ada di aku juga masih banyak kan masih besar. It can be kalo the worst thing ya you know harus masuk dan segala macem gitu-gitu. Tapi kalo memang udah berrelationship dengan Tuhan itu rasanya kayak apa ya. Kayak segala perkara tuh dapet kita tanggung gitu bersama-sama dengan dia gitu. Kayaknya udah ngebayangin kesanapun jadi udah kayak it's okay. Kalaupun dalam harus dalam api pun gitu aku akan tetap akan memuji dan memuliakan engkau gitu. Damainya tuh damai yang kayak gitu gimana ya susah banget diomonginnya. Salah satunya bersyukur masih bisa masih punya banyak waktu sama GMP. Masih bisa pulang ke rumah untuk bersama-sama GMP gitu. Menemenin dia, mendidik dia. Karena kan ya walaupun terlepas dari semua yang ada di luar sana. Kalo misalnya saat itu aku gak dibolehin pulang gitu kan juga bisa ya. Tapi dengan tidak melakukan apa-apa hanya dengan berdoa dan berserah. Semuanya dilembutkan hatinya untuk bisa oke aku bisa pulang gitu kan. Itu menurutku mukjizat buat aku. Terus apalagi ya banyak banget sih mukjizat lagi di saat aku khawatir soal pekerjaan. Pasti kan. Pasti. Bagaimana ini habis gini ya kan. Untuk membesarkan GMP, pay the bills dan segala macem gitu. Kontrak kerja dengan brand. Kan ada pasti kan. Di kontrak juga udah tertulis gitu. Kalo aku harus mengembalikan yang sudah mereka bayarkan gitu kan. Aku bilang Tuhan gak apa-apa. Kalo misalnya ini bukan rezeki aku gak apa-apa. Aku kembaliin. Pasti aku akan disediakan gitu buat mengembalikan sejumlah yang sudah dikasihkan. Walaupun udah kayak kepake kan pastinya. Ya aku cuman aku gak kekepin. Aku gak bilang tolong jangan diambil. Tolong jangan uangnya gitu. Gak juga aku cuman berdoa kalo memang ini untukku. Untukku kalo bukan untukku aku juga gak apa-apa kalo mau kembaliin gitu. Tapi ya luar biasanya padahal brand ini brand besar dan dia lumayan detail gitu. Tapi dengan ajaibnya mereka itu sangat support. Bener-bener mau ambil kekeluargaan untuk oke yang tadinya kontraknya 2 tahun. Kan ini udah berjalan setahun. Udah dibayar setahun nih. Ya udah yang untuk setahunnya lagi nanti kita tunda ya. Tapi yang kemarin udah gitu gak diungkit-ungkit lagi aku mesti dibalikin. Wow. Ya sampe sekarang masih dibicarakan cuman belum ada gimana-gimana. Tapi aku tetep bilang kalo emang mesti dibalikin aku gak apa-apa. Maksudnya aku bilang ke teman-teman gak apa-apa. Tapi sampe sekarang mereka gak tuh gitu. Soalnya. Itu kan mukjizat juga ya. Banget. Karena endorsean-endorsean ini itu adalah sumber mata pencaharian lu. Apalagi itu endorsean. Itu kan kontrak dengan brand ya. DA. Aku sama GMP lagi. Yang untuk endorsean-endorsean juga. Ternyata ada-ada aja. Malah at some point kadang-kadang makin banyak yang endorse-endorse gitu. Terus tawaran main series dari PH ada. Aku sampe kaget dan bingung gitu. Karena berkaca pada yang lalu-lalu. Bukan hanya di Indonesia ya tapi di mana-mana gitu. Kalo ada kasus begini kan siapa juga gitu yang mau berurusan dengan orang seperti aku gitu. Karena pasti pikirannya ah ngapain lah gitu. Gue gak mau di asosiasi. Gak mau bermasalah gitu ya. Ya. Tapi pada kenyataannya bahwa tetep banyak kesempatan kerja yang datang. Termasuk endorsean dan series dan segala macem. Itu kan cuman karena kebaikan Tuhan doang gitu. Aku mah gak layak buat ngedapetinnya. Gak layak dong. Of course. Menurut orang gitu ya kok Gisel masih bisa keliaran sih. Masih bisa kerja. Masih bisa gini-gini. Kayak gak ada malunya gitu ya. Enggak. Bukannya apa nih ya. Karena ketika kasus itu ada. Lu di Instagram tuh bener-bener kayak. Hai lihat temen-temen ini aku bla bla bla. You know yang bener-bener ceria aja gitu kayak. Oh ada masalah itu yaudahlah ya. Lihat dong gue baru aja beli snack ini. Ngerti gak? Maksudnya kayak orang-orang yang melihat pun juga hilang. Pasti ada yang gemes ya. Ini kok gak tau diri bah. Yang gak tau pasti gemes ya. Harusnya minimalnya sedih-sedih kek. Atau hilang dari sosial media. Peredaran. Dari peredaran. Lu depresi dikit kek gitu kan. Minta maaf kasih video minta maaf sama warna-warna gitu. Maksudnya lu kenapa? Kenapa bisa. Wow kulitku mulus dan cantik gara-gara. Brand ini gitu. So you know. It's just. Gak tau apa yang terjadi di belakang panggung tersebut. Di belakang sosial media. Lu pernah gak kepikiran untuk. Gue menghilang aja deh dari sosial media. Gue malu. Pasti. Gue gak keluar kamar. Gue pengen gak keluar selimut. Gue ngerasa gak layak gitu. Pastilah. Untuk nge-endorse ini dimana sekarang kasusnya lagi besar seperti ini gitu. Pastilah. Aku. Aku juga bergumul itu sama diriku sendiri. Untuk gimana nih. Aku mesti berlaku seperti apa. Di depan orang. Di sosmed dan segala macem. Karena I know for sure. Saat ini pasti semua pada gedeg juga gitu ya. Ngeliatin aku gitu. Gak mungkin gitu bisa. Blah-blah. Blah-blah. Tapi ya balik lagi. Kalau. Waktu itu aku. Memutuskan buat ngikutin. Ngerasa. Gak layak dan segala macem. Blah-blah. Ya. Aku mesti. 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 Mesti ada buat GMP gitu. Mesti tetep kerja gitu. Kalau buat GMP-nya kan. Dan itu kan. Karena itu salah satu pemasukan juga kan. Kalau untuk saat ini. Tapi endorsement itu juga. Kebanyakan juga gak melulu. Kerja doang sih. Kebanyakan juga. Ada temen-temen yang ngirim-ngirim. Untuk support usaha mereka. Dan aku juga mikir. Ini kan juga untuk support orang ya. Makanan apa gitu. Tidak berbayar. Cuman ya. Ya aku. Tetep support aja gitu. Karena aku juga merasa. Dalam suatu pergumulan. Dalam kesusahan. Aku juga mau memberi gitu. Buat orang lain. Mau berkontribusi buat orang lain. Gak fokus sama permasalahan sendiri doang. Salah satu bentuk melayaninya aku ya. Dengan temen-temen yang ngirim-ngirim itu. Ya aku mah ya udahlah. Gak pelit gitu. Sama postingan ya. Ya. Tapi maksudnya selain itu juga. Kenapa. Aku bisa tetep kayak yang. Ya 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 gitu. Sebenernya mah aku gak se ya 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 ya. Itu lah. Aslinya di rumah mah. Ada waktunya aku bersedih. Ada waktunya aku. Bener-bener. Wah berproses lah semua itu. Tapi memang. Justru itu ya uniknya. Enaknya hidup di dalam Tuhan. Sebesar apapun tuh gunung permasalahan kita. Tapi we have. Our God yang lebih besar justru dari permasalahan itu. Sehingga. Wow. Kita bisa punya dan kita tetep bisa menjalani kehidupan. Dengan ya bersama-sama Tuhan sehari demi sehari. Wow. Tanpa merasa terintimidasi. Tanpa merasa terpuruk. Ya ada ada masanya. Terpuruk dan segala macem itu ada. Cuman kita bisa cepet gitu. Ya. Overcome perasaan-perasaan menghakimi dan segala macem itu. Mungkin kalau aku belum kenal Tuhan sebelumnya. Mungkin kalau permasalahan ini ada sebelum aku deket sama Tuhan. Ya aku akan terpuruk seperti yang orang-orang harapkan. Ya. Pasti aku akan sembunyi disimut gak keluar rumah. Merasa malu jalan tertunduk gitu. Ya. Udah pasti. Cuman ya ternyata karena kita punya Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Merasa dan kayak ya udah gitu. It is finished kata dia. Gak apa-apa. Ayo sekarang kamu mau merespon nih gimana nih. Hal ini terjadi nih udah terlanjur nih. Kamu mau terpuruk. Gak bakal jadi apa-apa juga kan. Atau kamu mau bangkit nih sama-sama aku. Yang penting habis gini jalanmu lurus ya. Jangan aneh-aneh ya. Kalau mau ayo nih kita jalan bersama. Kita buat yang baik dalam kehidupan kamu habis gini. Mau bisa ngasih apa buat orang gitu. Cuman itu doang sih kekuatannya aku sehari-hari. Dan itu kekuatan supernatural banget menurut gue. Ya. Karena yang tadi lu bilang itu sempurna banget. Lu bilang gunung di depan lu itu terlihat sangat tinggi banget. Besar sekali. Tapi ternyata di belakang lu ada Tuhan yang jauh lebih besar dari gunung tersebut. Ya. Jadi kayak dan itu yang memberikan lu kekuatan. Iya. Karena lu ngerasa deket banget dengan Tuhan tersebut. Dan Tuhan sendiri juga kayaknya memberikan lu kekuatan gitu. Ya lu kayak film-film kung fu jaman dulu ya. Iya yang transfer biru gitu ya. Tapi it's real gitu. Makanya ya mungkin banyak orang yang mengharapkan aku terpuruk dan segala macem. Ya tapi aku bukan yang engga ya gitu. Cuman kita bisa melewati itu gitu. Bisa. Bisa overcome. Yeah. That situation. I feel like many people when they did mistakes. They. They. They think this is me. You know. I've done this. I'm forever this bad person. I have done bad. I am bad. But. What you've done might be bad. Right? And God probably didn't like what you did. Yeah. But God still loves you. Ya. You know. He can say. I don't like what you do. You should not do this. It's not good for you. You're not good for this world. But I still love you. And. And. I think you know like. We can overcome a lot. By just knowing. God is just. Still for us. And I think a lot of people out there. They might have made. Mistakes in their life. And ever since they thought. I'm not worth of God's love. Hmm. But. Just because you did a mistake. And. God maybe doesn't like the mistake. And it's a sin. God still loves you. Yeah. You're still loveable. You are not your mistake. There's still a life. And a calling on you. And you have still good things to do in this world. You know. Just because you did one mistake. Will that stop you from living a good life? Yeah. I think it shouldn't. Yeah. Wow. Ya. Baik banget ya. Terharu aku tuh. Makanya kalo udah ngomongin Tuhan tuh cuman bisa terharu. Tadi Konil bacain. Mas Mori tuh juga cuman bisa mau nangis gitu. Ya. Karena siapa sih yang layak sebenernya. We don't deserve this. Ya. Sama sekali engga. Tapi memang pribadinya yang memang segitu baiknya gitu. Segitu penuh kasihnya. Ya. Jadi ya aku pikir. Oke. This is the time aku. Maksudnya kita kan udah belajar dan memutuskan untuk hidup dalam dia. Ya udah gitu. Yang lalunya udah. Yang penting from now on kita gimana tuh ke depan. Jangan lagi mengecewakan dia gitu. Walaupun mungkin keliatannya serem ancamannya banyak di depan sana. Banyak cara-cara yang lebih menggiurkan kayaknya kalo pake cara-cara dunia. Gini aja. Biar lolos gini aja. Biar gak usah gini gitu kan. Ya. Tapi jika itu bertentangan sama apa yang Tuhan mau. Ya aku gak usah deh. Karena aku udah mendedikasikan seluruh hidup aku aku mau. Berusaha untuk di jalannya gitu. Ya. Pada saat kita diprosesnya emang itu sepertinya sulit. Sepertinya gak mungkin. Ya. Tapi mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan beberapa tahun ke depan ketika kita ngeliat. Momen ini lagi. We look back. Kita ngeliat gila kalo misalnya bukan gara-gara itu. Karakter gue sekarang mungkin gak sekuat ini. Iya. Iya gak sih karena ternyata dari proses ini. Aku sih bersyukur sih. Iya kan. Kita sebenernya bisa. Mengambil jalan pintas. Iya. Kita mungkin bisa. Bisa banget. Menggunakan cara dunia. Tapi ketika kita menggunakan cara Tuhan. Bukan cuman iman kita aja yang dikuatkan. Tapi karakter kita dan kita sebagai individu itu menjadi naik level dan dikuatkan juga gitu. Iya bener banget itu. Dan itu cara Tuhan sih. Itu bener banget tuh cara-cara dunia untuk jalan pintas itu banyak banget itu. Yang menggiurkan. Betul. Iya. Cuman ya. Aku mau punya langkah iman gitu. Bahwa Tuhan bisa menuntun aku untuk overcome the situation dengan caranya dia. Dengan mengandalkan dia seorang. Tidak mengandalkan yang lain. Tidak mengandalkan manusia. Tidak mengandalkan ya yang lain-lain. Yang you name it gitu. Well that's the thing you know. Iman. You walk by faith and not my sight gitu. Maksudnya emang keliatannya ngeri. Ngeri. Tapi kalo misalnya iman lu kuat lu tetep jalan. Karena kalo keliatannya enak kayak gak perlu iman. Semua juga bisa. Semua juga mau. So good. True. Dan kita ngomongin kita lanjutin lagi ya tadi soal Masmur. Tadi gue ngomong soal sekalipun aku berjalan dalam nembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Iya. Dan itu yang lu lewatin banget. Yes. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gue suka banget disini dibilang kayak yes tongkatnya itu untuk nge guide kita. Gadanya untuk melindungi kita dari marah bahaya. Iya. Dan kadang-kadang ya tergantung juga ya lu itu ada dimana nih. Lu ada di luar jalan Tuhan. Kalo misalnya lu ada di luar jalan Tuhan ya mungkin lu akan ngerasain gadanya. Cuman kalo misalnya lu ada di jalan Tuhan lu akan ngerasain tongkatnya. Dan itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Itu keren banget tuh. Ini kalo mau dibagi aja jadi dua. Yang aku rasain bener-bener tuh. Pas aku lagi banyak ketakutan kan. Ini begini, ini begitu. Waktu itu mbak aku masih dipanggil jadi saksi. Ada pernyataan dari siapa yang ngebuat aku jadi gimana waktu itu ya. Iya. Itu tuh kayak. It was like my enemies kan yang merongrong, menakutkan. Yang kayaknya mau nyerang, mau menjatuhkan gitu. Mau memperberat keadaannya jadi susah gitu. I was so afraid. Terus aku dikasih ini sama kakak pembiminku Caprila. Dia bilang Neng gitu. Buka deh tuh Mas Mur 23 ayat 5 itu ya. Kita tuh gak perlu khawatir karena dia bacain. Jadi kalo di bangsa Israel dulu. Kalo mereka tuh kebiasaan untuk bisa menghidangkan makanan. Untuk orang-orang yang terdekat mereka kan. Kalo gak deket mah gak mungkin akan lah perjamuan. Kita juga kayak ngapain ngejamu-ngejamu kalo orang gak deket gitu. Oke. Tapi disini dikatakan. God himself gitu. Dia tuh prepare table loh buat kita. Di saat musuh-musuh tuh lagi ngerongrong. Lagi ada banyak enemies yang dateng tapi. Yang dia lakukan bukannya panik, bukannya ngapain. Dia malah asik aja ngejamu kita makan. Piknik. Iya kan sih makan. Jamu gitu. Wow. Jadi kamu gak perlu khawatir gitu. Walaupun ini harus dipanggil. Walaupun bang ini begini. Walaupun ini begini. Tak apa-apa. Tenang aja. Tuhan bekerja kok. Di antara semua ini gitu. Mungkin gak keliatan sekarang lagi ngeri. Tapi dia mah tetep bekerja. As long as. You make sure kamu deket sama dia. Karena emang kalo gak deket. Ya pahain. Ya kan prepare table nya pasti kan buat orang-orang yang deket sama dia. Hmm. Jadi disaat musuh menyerang. Yang perlu kamu lakukan apa? Dekatkan diri aja terus. Berdoa. Nyanyi. Sebut terus. Ingat terus dia. Intim terus sama dia. Ini lebih fine. Dia bilang gitu. Setelah itu aku pegang sampe sekarang. Setiap aku takut. Setiap aku khawatir. Aku cuman mau deketin diri lagi lebih intim lagi. Lebih deket lagi gitu. Karena aku tau disaat semua itu menyerang. Rasa takut Tuhan juga kerja gitu. Berperang. Gitu. Cuman ya itu. We just have to make sure kita deket terus. Gitu. Ya. Jangan malah pergi jauh. Lebih deket aja. Ya. Dan yang tadi lu bilang gitu ya. Dimana. He overflows my cup. Oh ya. You anoint my head with oil. Yang. My cup overflows. My cup overflows. Jadi. Itu yang gue rasain ketika lu juga nge endorse. Beran-berannya temen lu. Iya. Yang gratisan juga. Hanya karena lu pengen ngelayanin mereka aja. Iya. Dan lu bener-bener kayak overflows gitu. Iya bener. Jadi kayak it's okay. You know gue gak akan pernah. Dan balik lagi gue gak akan pernah kekurangan. Ya. Dimana bukannya apa ya. Tadi ketika lu ngomong kayak gitu. Gue bisa ngebayangin ya. Dimana. Seharusnya. Ketika lu. Lu. Misalnya nih. Ketika lu berpikir secara duniawi. Sorry nih ya. Ya ya. Gue pikirin bener-bener kayak. Mungkin aja. Kan pasti ada tuh. Ini Daniel yang dulu nih. Gue gak akan mikirnya kayak gini. Gila. Lu gak tau gue lagi susah. Gue lagi susah. Lu minimal transfer gue aja. Biar gue iniin gitu kan. You know. Dan ini belum tentu lagi kalo misalnya. Endorsement gue tiba-tiba ngilang nih. Gue gak akan berkurang endorsement gue. Belum lagi brand-brand bakal ini. Ya. Come on. Masa gue harus nge endorse brand lu juga. Gitu kan. You know. Kepikiran untuk iniin gratisan. Kayaknya gak ada. Di otak gue saat itu dimana gue. You know gak ada. Gak ada sama sekali. And yet you did it. Gitu. Dan lu ngelakuin itu emang karena lu pengen. Ya. Baik aja ngelaininnya. Dan lu kayak. Pasti seneng lah mereka bisa. Gua. Lumayan. Instagramin. Gua iniin. Pasti seneng lah. Jadi ada. Ada pesanan lagi gitu kan. Kita tau lagi pada saling susah. Dan itu bikin lu jadi overflow terus gitu. Iya. Tapi bener emang bawaannya kalo kita udah penuh sama. Kasih Tuhan. Emang bener bawaannya jadi overflow. Jadi yaudah. Kasih aja kalo orang. Like too much on the table. Iya. Iya bener kayak aku juga. Lagi proses ini ya. Aku tuh malah fokus. Apa ya yang bisa aku lakuin lagi buat temen-temenku. Buat orang-orang. What can I help? What can I help gitu. Karena. Dengan melayani itu aku punya kepuasan tersendiri bahwa. Aku bisa berguna ya buat orang lain. Dan ada kehidupan orang-orang yang diubahkan. Jadi aku gak fokus. Gimana nih aku kasus aku. Gimana nih aku. Gimana nih aku. Ini ini. Jadi bukan lupa ya. Jadi bisa. Yaudah nanti aja dulu itu mah. Pasti Tuhan sudah take care. Yang penting gimana aku bisa berdampak nih. Buat orang-orang. Jadi aku sekarang lagi. Jangan kaget ya temen-temen. Kalo tiba-tiba aku whatsapp. Hi how are you? Karena aku udah mulai. Hah apaan nih aku. Nge-text temen-temenku. Yang lama yang mana. Aku cuman nanya kabarnya. I feel like I wanna pray for you. Kayak. Kayak. Temenku juga jadi sungkan gitu. Giselle mohon maaf ya. Tapi kan ini yang lagi ada masalah kamu nih. Gak kamu yang mau didoain. Aku bilang. Oh iya makasih makasih. Aku mau didoain banget. Tapi. Kalo. Jika kamu ada sesuatu juga dalam kehidupanmu. Boleh loh. Sharing. Atau mau gimana. Aku bisa. Kita bisa doa sama-sama. Aku jadi kayak. Ya bener juga ya. Cuman emang bawaannya di dalam. Tuhan tuh pengen ngasih terus. I think that's the biggest miracle. You know. I think. Being in that situation. And still feeling like. I have so much to give. Like it's just. And not feeling weird about it. It's like it's a miracle. Like. It's amazing. That you could process. Lucu ya. Dan itu lah. Maksudnya hati yang generous ya. Bukan hati yang pelit gitu. Atau engga yang bener-bener. Ketakutan. Dia maksudnya kayak ketakutan. Dan kita selalu menggengam banget. Tapi justru kita berani untuk let go. Dan you know apa yang bisa gue layanin. Apa yang bisa gue bantu gitu. Gak gampang. Gak gampang. Maksudnya you know. Gak gampang. Malah sekarang ngerjain asuransi. Ya. Tapi bukan buat nyari duit. Kayak buat nolongin orang. Biar bisa punya proteksi yang bener. Jadi pas sakit gak harus keluar duit. And I feel like. Ini salah satu bentuk melayani juga. Ya. Dan gue harus merendahkan hati. Nawarin orang. Nawarin orang. Nawarin orang hati. Ya 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 ya. Oh my goodness. Tapi bukan buat uang. Not for money. Swear. Jadi emang. Karena segini loh. Karena ya perlu berjaga-jaga dan segala macem. I think many people don't know that. Ya. Ya it's not something that's so common in Indonesia yet. That you actually have health insurance right. You rely on other people supporting you. You need but. Actually you can. You can. Protect yourself and your family from going bankrupt. By just paying little bit every month right. Ya so right. Itu nah itu gak punya orang Indonesia soalnya belum ada pemikiran itu. Semuanya masih kayak. Oh kepahitan wah orang itu nipu-nipu tuh. Investasi gini gitu. Ya ya ya. Jadi dengan ngasih. Pengetahuan yang tepat buat mereka tuh aku. Merasa aku termasuk melayani juga. Ya ya pasti ya. Mau join mau gak join terserah. Mau join kecil-kecil terserah. Karena. Lu cuma pengen ngelayanin mereka anyway gitu. Iya salah satu caranya ya. Ya. Cuman ya itu aku bisa tiba-tiba sms temenku Whatsapp. How are you? Mau didoain gak gitu. Gila sih. Itu gila sih. Oke kita lanjut lagi. Ya amin. Kalau bahasa Indonesia nya. Kebajikan dan kemurahan belaka. Akan. Akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sepanjang masa. Ini yang kita harapin. Ya. Goalnya ya. Ini yang kita harapkan banget dari kehidupannya Gisel. Gempi. Calon suaminya Gisel. Ya masih didoakan. Keluarga bokap nyokap semuanya. Ya. Ini yang kita harapin bahwa. surely your goodness and love will follow me all the days of my life. All the days of my life. Kita ngerasa. Seperti tadi lu sempet bilang juga. Ini adalah musim dimana gue ngerasain banget penyertaan Tuhan. Gue ngerasain banget justru ketika gue. Ini adalah musim dimana gue lagi ada di lembah tersebut. Lembah kekelaman tersebut. Ya. Bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Tuhan lagi you know nge nuntun gue juga. Biarpun di lembah kekelaman. Dan kita berharap banget ya setelah musim ini. which is all the days of my life. Berarti sampai. 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 Pada akhirnya ya. Ya. Sampai akhir hidup lu. Musim ini gak akan menjadi selamanya. Ya. Ya gak sih. Musim ini hanya bagian kecil dari hidup lu yang jauh lebih besar yang sudah direncanakan oleh Tuhan. Oleh Tuhan. Ya kan. Ya. Dan kebanyakan kita berharap banget udah pasti dan kita yakini ya. Kita imanin gitu ya. Bahwa dari musim yang kecil ini. Reward nya. For the rest of your life gitu ya. Itu hanya akan ada kebajikan dan. Kemurahan. Dan kemurahan belaka itu gitu. Maksudnya your goodness and your love. Ya kebaikan. Will follow me always gitu ya. Ya. Jadi balik lagi ke. Ini harapannya. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life. Ya. And I will dwell in the house of the Lord forever. Keliatannya agak sulit. To have goodness and love. Untuk. Kemurahan ya. Kebajikan dan kemurahan belaka. Ya. Akan mengikuti aku. Kayak seumur hidupku. Itu akan sulit. Jadi kebajikan dan kemurahan doang. Belaka tuh maksudnya kebajikan dan kemurahan doang nih yang ada. Oh gitu ya. Hmm. Akan sulit. Untuk mengikuti lu. Sampai di akhir hayat hidup lu. Kalau misalnya. Lu gak bisa memaafkan. Ya. Gue pengen ngomong memaafkan dari segi. Memaafkan orang yang menyebarkan videonya. Hmm. Memaafkan. Orang yang ada di dalam videonya. Dan memaafkan. Hmm. Diri lu sendiri. Ya. How do you do that? Kayak. Caranya seperti apa. Oke. Kalau aku ya. Dari pertama. Apakah lu udah sudah memaafkan. Hmm. Kalau aku tuh dari pertama tuh memang gak ada marah. Sama siapa-siapa. Kalau pun ada yang aku pengen marah tuh sebenernya cuma diri sendiri. Karena I know. Hmm. Kan itu aku loh. Maksudnya kita ya. It was me gitu kan yang memang memutuskan untuk. Memperbolehkan. Berlaku. Berlaku. Blow on itu yang kayak kita ngomong tadi ya. Ya. Jadi. Malah gak kepikiran sama sekali buat marah sama penyebarnya. Hmm. Gak kepikiran sama sekali juga. Buat marah sama siapapun gitu. Cuman ya. Balik lagi ya. Aku cuman ingat itu tadi sih. Kalau Tuhan tuh sudah memaafkan gitu. Dengan kasih karunnya yang begitu besar gitu. It is finished gitu. Ya berarti ya. I have to stop blaming myself gitu. Ya udah. Harus memaafkan. Karena dengan tidak memaafkan itu kan. Jadi gak bisa gerak kemana-mana. Jadi stuck. Gitu-gitu aja juga. Akan terus ada di kondisi yang. Yang. Gak enak gitu. Sedangkan. Untuk bisa move on ya harus bisa memaafkan. Cuman memang pada. Pada jalan-jalan kesini kan. Kasusnya kan berjalan dan segala macem. Ada lah pihak-pihak yang. Aduh gitu ya. Gemes gitu ya. Nyebelin gitu ya. Kayaknya ada aja yang mau nyemplungin aku. Untuk nyelamatin diri apa segala macem kan ada aja ya. Iya. Banyak juga gitu. Omongan-omongan dari orang yang. Kayaknya memposisikan aku di yang kayak gimana banget gitu ya. Yang tadinya udah mau tenang. Terus karena. Sesuatu jadi mesti. Ungkit lagi dan segala macem. Itu kan juga. Pasti ada rasa kayak. Dih kenapa sih gitu. Dan pasti akan. Kesebel gitu. Iya. Tapi untuk semua itu. Pasti yang membuat aku memutuskan untuk. Memaafkan dan gak marah. Adalah aku mikir. Cuman gini aja sih. Tuhan tuh udah ampunin kita ya. Buat segala kesalahan kita. Dia udah ampunin. Berarti aku juga harus mengampuni kan. Gitu. Sesusah apapun. Dan karena apapun rancangan-rancangan manusia terhadap aku. Rancangan jelek kayak apapun. Tuhan itu bisa pake buat kebaikan gitu. Hmm. Jadi aku gak marah. Ya aku cuman inget ceritanya Yusuf. Yang dia dijual sama kakak-kakaknya sendiri. Sampai dia harus jadi budak di masjid terus. Iya. Dia apa tuh. Di fitnah. Harus masuk penjara. Terus. Dia udah berbuat baik sama orang. Malah orangnya lupa. Iya. Tapi memang yaudah Tuhan bekerja semua tuh sesuai dengan waktunya kayak gitu. Dan akhirnya dia bisa ngeliat bahwa dia. Jadi pemimpin gitu di masjid. Untuk malah bisa memberkati. Dan menyelamatkan banyak orang. Dan menyelamatkan banyak orang. Dan juga keluarganya. Dan pas keluarganya balik. Kalo dia mau marah kan. Dia punya setiap right buat marah ya kayaknya. Iya. Cuman dia engga gitu. Dia malah bilang. Yang ini nih. Yang di kejadian 50 nih. Iya. Jadi Yusuf bilang ke saudara-saudaranya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Iya. Tetapi Allah telah mereka-rekannya. Untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Iya. Jadi mau keliatannya. Orang mau punya intensi mau berbuat jahat. Tapi kalo. Tuhan sudah mau. Berbuat gitu ya. Bisa aja jadi kebaikan. Dan ini. Satu hal. Yang menurut gue. Orang banyak yang skip. Si kitab kejadian 50 ayat 20 tadi itu kan. Iya. Dia bilang apa. Tapi. Paling ujungnya paling bawahnya. Kemudian. Di ayat 26. Matilah Yusuf. Berumur seratus sepuluh tahun. Tadi kan seratus sepuluh. Exactly. That's what I mean. Maksudnya gini. Ketika kita ngomongin. All days of my life. Iya. Yusuf kalo misalnya dia masih kepahitan. Mau gimana? Kalo misalnya dia. Penuh dengan kebencian sama saudara-saudaranya. Dia gak mungkin. Bisa hidup sampe seratus sepuluh tahun. Seratus sepuluh tahun. Udah mati aja karena sepuluh ya. Iya. Tapi bener emang salah satu. Melepaskan pengampunan tuh memang buat diri kita sendiri. Betul. Bukan buat orang itu. Karena orang itu ya udah terlanjur aja ya. Tapi. Melepaskan pengampunan tuh buat diri kita sendiri. Jadi kita juga lebih damai lebih tenang. Gak ada bitter. Kalo hidup kita dipenuhin kebencian juga. Gak akan berbuah gitu. Cuman memang gak gampang. Buat memaafkan. Ini ngomongin semuanya nih ya. Bukan cuman yang kasih aku doang. Tapi semua lah memaafkan. Siapapun lah ya. Emang gak gampang. Emang perlu keputusan untuk memaafkan. Kita harus buat keputusan untuk memaafkan. Terus kita harus berusaha. Karena kadang-kadang kita ngomong maafin. Tapi kalo disinggung masih sebel, masih bete. Ya mesti cek sih. Kalo masih bete berarti belum maafin kan. Yang aku lakuin cuman apa. Setiap hari kalo ada yang nyakitin dan selain macem. Aku berdoa. I pray for them. Memberkati mereka. I bless them gitu. Itu menarik sih. Iya. Gue baru beberapa hari yang lalu. Juga menerima kayak serangan lah. Melalui WA gitu kayak. Dan itu gak enak gitu rasanya. Kayak gue ngerasa dimarahin atau. Basically gini ya. Kita ini manusia. Ketika kita digampar. Biarpun kita kayaknya udah. Dalam Tuhan. Sehuri apa. Kita udah baik. Kita udah sabar. Kita udah belajar soal kasih dan lain-lain. Tetep aja pipi kita sakit. Gitu. Iya kan. Pipi kita sakit tetep kayak gitu. Nah akhirnya. Di kesakitan tersebut. Gue berusaha mendoakan orang tersebut. Dan gue minta Tuhan untuk memberkati si orang tersebut. Gitu. Gampang ya. Which is. Aneh. Aneh. Aneh banget. Kenapa? Tapi at the same time. Gue berharap banget si orang tersebut yang barusan menyakiti gue. Itu diberikan berkat. Supaya hidupnya lebih bahagia. Supaya dia gak perlu nyakitin orang lain lagi. Tapi nanti berkat Daniel. Ke berkat dia dong diberkatin. Oh engga. Tuhan gak bekerja dengan cara seperti itu. Iya. Tuhan tuh punya berkat tuh. Gila. Banyak banget gitu. Kenapa kita harus takut. Kenapa kita takut kalau misalnya. Kita. Oh kalau misalnya nanti gue doa sama Tuhan. Buat dia diberkatin nanti berkat kita hilang. Enggak. Enggak. Jadi sekarang ini. Supaya lu bisa memaafkan dia. Dan lu juga pada akhirnya. Bisa mempunyai hati yang. Terlindungi gitu ya. Iya. Iya. Kenapa gak lu ngedoain. Supaya sih hidup orang tersebut diberkatin. Iya. Itu salah satu cara yang efektif banget. Iya. Walaupun susah ya keluar dari mulut. Masih geter-geter gitu rasanya ya. Dekati dia gitu. Kesel banget. Tapi itu berhasil. Iya. Ya memang magicnya disitu gitu. Biarpun lu doa kayak muka lu antagonis gitu. Iya. Pertama gitu. Besok paksain lagi aja. Maafin doain berkatin. Besoknya gitu paksain aja. Tapi lama-lama bener-bener kayak. Iya iya gue udah maafin ya ternyata gitu. So it's not done with one time. Enggak dong. Ya kan itu keputusan setiap hari loh. Untuk mau maafin orang. Mendoakan memberkati mereka. Lu berarti mendoakan berkat buat orang yang menyebarkan video tersebut. Iya siapapun yang beride. Iya. Siapapun itu. Iya. Gue yakin banget dia lagi nonton ini misalnya. Kayaknya enggak deh. We never know. Oh iya iya siapa tau ya. Siapapun itu. Siapapun itu. Siapapun itu yang menyebarkan video tersebut. Kita mendoakan berkat buat lu. Iya. Iya. Supaya hidup lu bisa lebih bahagia. Supaya lu bisa mempunyai pertemuan dengan Tuhan. Supaya hidupnya bisa ngerasain akhirnya berkat gitu. Iya. Supaya dia gak akan. Dan hidupnya dia apakah lu udah maafin? Lu udah maafin? Yes yes of course. Aku gak menyimpan rasa marah sama sekali. Maksudnya ini kalo misalnya dia lagi nonton deh. Anggapnya dia lagi nonton. Iya. Siapapun itu dia lagi nonton. What do you wanna say? Mungkin dia ngerasa bersalah. Mungkin dia. Mungkin temen-temennya yang tau kalo misalnya dia nyebarin. Dia ngerasa iya ya gue ternyata bajingan juga ya. Kok gue gak mikirin gempi misalnya seperti itu. Mungkin dia nyesel. Mungkin dia. Ya apapun lah. Siapapun itu yang ada dibalik semuanya ini gitu. Gak apa-apa kok. I forgive you. It's okay. And I bless you untuk kehidupan kamu atau kalian. Bisa tetap baik. Bisa tetap menjadi berkat. Bisa menemukan kedamaian yang aku temukan bersama Tuhan. Gimana tadi kita udah you know melepaskan maaf ke orang yang menyebarkan video tersebut. Gimana caranya lo bisa melepaskan maaf sama diri lo di masa lalu. Ya. Itu yang balik lagi yang tadi aku bilang ya. Melepaskan maaf pada diri sendiri itu paling susah. Untuk masa lalu itu paling susah. Hmm. Karena kan sedikit banyak itu kan peran kita juga ya gitu. Cuman hmm. Memang aku di masa lalu gitu. Bukan aku yang sekarang yang punya pengertian sekarang ini kan. Hmm. Jadi memang apapun yang terjadi di masa lalu itu. Waktu itu aku gak punya pemahaman yang tepat gitu. Hmm. Dan ya. Cuman bisa. Harus memaafkan. Ya balik lagi sih dengan. Dengan begitu aku sekarang jadi tau gitu. Now I know. Dan sekarang kita. Aku berubah gitu. Mau belajar. Dan ya itu yang tadi aku bilang bisa bermanfaat buat orang. Jangan sia-sialah gitu masa lalu nih ya. Hmm. Tapi memang sesuatu menarik tentang masa lalu. Kebanyakan orang dari kita tuh lupakanlah masa lalu gitu ya. Hmm. Lupain aja masa lalu tuh gak usah dilihat-lihat lagi gitu ya. Biar bisa move on. Tapi bahwa sebenernya. Kalau malah dilupain. Hmm. Aku rasa bukan dilupain sih kalimat yang tepat. Hmm. Kita harus bisa dealing. Menerima. Hmm. Jadi. Berdamai. Ya berdamai. Kalau dilupain kita tutup-tutupin aja gitu kan. Sembunyiin aja gitu. Kita tekan aja gitu. Kita tekan aja gitu. Tekan. Padahal sebenernya bukan hide tapi memang harus dealing bener-bener. Memaafkan bener-bener udah gitu. Lega. Gimana caranya lu sendiri untuk ngelakuin hal terus berdamai dengan masa lalu. Cuman dengan Tuhan aja. Karena dia yang sendiri bilang kan yang bahwa sudah selesai. It's finished. Dia sudah ampuni. Jadi. Apa yang menahan aku untuk gak mengampuni diriku sendiri. Kalau Tuhan aja sudah mengampuni aku. Apa gunanya aku ungkit-ungkit terus. Karena gak akan membuat suasana jadi lebih baik kan. Hmm. Akan keep dragging me untuk menyalahkan diri sendiri. Terus jadi pribadi yang murung yang gak menyenangkan. Terus anak aku juga akan dibesarkan dengan. Perasaan bersalah dan segala macem. Itu kan hanya akan membuat masa depan dia juga jadi. Gak menyerap yang semestinya dia serap dengan baik gitu. Wow. Jadi. Yang nyemangatin aku sih semua ya. Terlepas dari Tuhan dan segala macem ya. Ya itu sih pikiran untuk harus. Bisa overcome ini semua untuk gempi. Lu pernah nangis gak sih di depan gempi? Tahan-tahan sih soalnya kan malu ya. Kalo depan anak juga nanti dia bingung mamanya kenapa. Tapi kadang-kadang pernah kelepasan sih. Sekali-sekali pernah sih. Gemi nanya gak? Cuman dia cuman tau aja kalo. Something wrong with me. Terus ya. Ya itu aku selalu minta maaf. Tapi kan dia juga pasti bingung ya aku minta maaf kenapa. Aku cuman bilang I'm so sorry kalo gempi gak bisa. Apa? Sampai saat ini mungkin contoh hidupnya gak sempurna. I said that. Ya gitu. Cuman. Ya bilang. Aku bilang sih I've made some mistake in my life. Sampai urusan aku berpisah sama bapaknya juga dia kan tau. Because it's my mistake gitu. Our mistake sebagai orang tua. Jadi aku pernah meminta maaf. Beberapa kali lah sama dia secara gentle bener-bener minta maaf. Untuk dia mempunyai masa kecil yang mungkin tidak sesempurna orang-orang gitu. Tapi selalu aku bilang lagi. Tapi gempi tenang ya. Karena semuanya akan baik-baik saja. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan cinta yang kami berikan buat gempi tetep utuh. Gak berkurang sama sekali gitu. I think we all wanna be the perfect parents, right? And then once we have children, we just realize we're not. Yeah. Nobody's perfect. We cannot be the standard that we wanna be. Because we just don't have it. Like, you know, like, I'm just not as good of a parent I would like to be. And I remember when our first one was born, I was just constantly so mad at myself. Because I was just not good enough. And then we make mistakes. And then we feel so guilty towards our children, right? I mean, nobody does that on purpose. Yeah. Nobody messes up their family on purpose. Hmm. Nobody fails their children on purpose. We all have the dream that we have the perfect family. Yeah. And that we're gonna be married happily ever after. And then we realize we're not capable. Yeah. You know? And we're looking for love everywhere. And we don't feel loved enough. And our husband cannot love us enough. And we cannot love ourself enough. And I feel like, you know, like, seeing you now, how you found that love in God, it makes you so whole. You don't have to look for that love anywhere anymore, right? Yeah. And it makes you a better parent now. I mean, yeah. It's too late to fix your marriage, right? Yeah, 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 yeah. But you can be a better mother now because you are full with love of God, right? Yeah, yeah. And that's why I feel like, you know, we cannot blame ourself forever for the things we couldn't do better. We were not capable, right? Like, we cannot blame ourself for that forever. So, for me, I stopped blaming myself for not being a good mother because I just, I cannot be like that without having God fill me with love. I just don't have enough. I'm not perfect, right? Yeah. And as soon as we lower the standard to ourself, like, I don't have to judge other people anymore. I don't have to be like, oh, she's having trouble with her son. Like, he doesn't behave. You know, like, we always judge until we realize, because, no, we're not better. You know, we all struggle with relationships. We all struggle with it. It's not easy to be a wife. It's not easy to be a mother. It's really hard. And everyone, you know, has the same problem. We all struggle, right? Iya. Iya, bener banget sih. Gue ngerasa ya, lu bener-bener sekarang ini mengalami, bukan cuman dari segi teori atau mungkin baca di Alkitab gitu misalnya ya. Iya. Lu bener-bener mengalami banget. Itu tuh serunya ya. Lu mengalami yang mungkin kita semua gak akan pernah alami. Atau mungkin belum alami, gue gak tau. Atau mungkin ada yang pernah alami ada. Jangan deh. Atau mungkin, you know. Ya mungkin badainya akan berbeda-beda sih. Badainya akan berbeda-beda. Maksud gue gini, gue sendiri ya pernah bajingan gitu. Gue pernah ada di masa bodoh dan blow on dan lain-lain. Viola juga tau banget gitu kan. Cuman untungnya gak ketahuan secara publik gitu. Maksudnya you know what I mean. Iya. Gue yakin kita semua yang lagi nonton gue juga kalo misalnya mikir-mikir, iya ya gue sebenernya bajingan juga gitu ya. Iya. Cuman emang gak. Tapi gak, lu gak seperti lu. Gak disingkap. Right. Dan maksudnya itu dia tuh, lu sekarang ini lagi berada seperti banyak pemuka-pemuka agama atau mungkin orang-orang di sekitar. mendorong lu di depan kaki Tuhan Yesus. Iya. Yang mau dilemparin batu. Untuk dilemparin batu. Yes. Iya kan? Yes, yes, yes. Dan mungkin saat itu lu ngerasa iya sih gue layak nih dilemparin batu. Mungkin lu saat itu ngerasa kayak iya sih. Gua. Iya memang. Tuhan Yesus duluan bukan yang bakal ngelemparin gua batu. Iya. Kok dia malah nulis-nulis di pasir. Iya. You know apakah lu ngerasain banget sampe akhirnya Tuhan sendiri yang bilang. Siapa yang gak berdosa, yang gak pernah berdosa. Duluan deh lemparin batu ke Gisel. Dan satu persatu mulai berjalan pergi. Iya. Iya. Itu sih. Kisah itu juga selalu bikin aku terharu biru banget ya. Bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Yang kasihnya tuh melampaui segala akal yang dasarnya dia memang kasih gitu. Jadi dia tuh bisa ngeliat hati kan. Jadi ya memang aku pernah salah. Cuman aku udah gak mau hidup dalam kesalahan itu lagi kan. Cuman ya orang-orang kan pasti gak tau ya dalam kita gimana. Yang mereka liat kan fokusnya ke kesalahannya aja. Iya. Iya tapi ya. Iya. Kita ini hidup di dalam budaya yang. Iya memang gitu sih. Jadi aku juga tetap but I understand kalo mereka mungkin memenci aku. Mengkhawatirkan anak-anakku gimana nih nanti kalo ngeliat dan segala macem. Jadi contoh yang gak baik. I understand juga. Tapi makanya gak apa-apa. Aku apa ya. Biar juga Tuhan yang berproses gitu pada hidup orang masing-masing kan. Kita kan gak bisa kontrol everybody. Kita itu hidup dalam budaya malu sebagai senjata. Gimana tuh? Jadi maksudnya lu jangan sampe ngelakuin ini karena nanti malu. Oh iya. Atau mungkin mempermalukan seseorang untuk menjadi senjata. Dan masalahnya banyak dari kita sendiri pernah ngerasa dipermalukan. Pernah ngelewatin rasa malu gitu ya. Sehingga rasa malu tersebut yang tadi Gisel juga sempet bilang. Kita belum berdamai dengan rasa malu tersebut. Akhirnya ketika kita ngeliat sesuatu atau orang lain yang malu-maluin. Wow kita seneng banget. Ada ini medianya ya. Karena ada satu orang yang bisa kita permalukan dan bukan lagi diri kita yang kita permalukan. Atau bukan lagi orang-orang melihat diri kita sebagai sumber yang mempermalukan gitu. Gitu ya. Sumber malu gitu misalnya. Nah sehingga akhirnya kita bisa nunjuk ke orang dan kita sama-sama bareng-bareng. Kita akan ketawain dan kita akan mempermalukan dia. Gue ngerasa itulah yang terjadi. Gue ada buku satu yang gue baca judulnya The Gifts of Imperfection. Ditulis sama dokter Brene Brown. Dan disitu dia ini kalo misalnya lu pengen ngecek, lu pengen ngecek TED Talks nya. Itu ada juga soalnya dia adalah ahli riset. Untuk the science of shame. Jadi malu itu sebenernya dari mana? Kenapa dan lain-lain gitu ya. Nah jadi sekarang ini mungkin orang ngeliat lu sudah tidak sesempurna dulu. Ya kan? Lu bisa dibilang kayak ada coreng lah. Ya ya. Ya kan? Gak apa-apa sih kalo buat aku. Karena kan sudah belajar buat memaafkan diri sendiri ya. Kalo ibarat luka gitu. Aku udah membuka nih. Luka kan kalo dikekep terus gak akan sembuh ya. Pasti banyak. Makanya langkah aku kan untuk bisa menyembuhkan luka masa lalu itu ya membuka. Kadang kan ada kesalahan yang kita bisa akui ke orang. Kita akui ke Tuhan pasti. Ke orang kita akui. Kalo yang kasusku ini kayaknya aku udah ngakuin ke tempat yang tepat. Ke orang yang aku percaya. Eh ternyata emang dibiarkan untuk terbuka juga ya. But it's okay. Justru dengan proses membuka luka itu. Justru healing bisa dikerjakan gitu. Proses penyembuhannya bisa dikerjakan. Asal memang membiarkan Tuhan gitu yang nyembuhin luka masa lalu itu kan. Dan setelah luka itu sembuh. Bekasnya kan emang masih keliatan. Ya. Udah kering nih. Udah sembuh nih total. Udah maafin nih masa lalu. Tapi bekasnya emang masih akan keliatan. Tapi kalo diginiin udah gak sakit lagi. Jadi ya aku pikir juga yaudah. Memang pasti akan selamanya ada di cerita hidup aku. Tapi udah gak sakit lagi. Dipukul-pukul udah kebal gitu. Ya udah gak sakit lagi. Justru dengan itu. Ya itulah makanya kenapa aku sangat ingin hidupku tuh bisa berdampak buat orang. Orang bisa belajar dari aku. Gitu. Untuk tidak melakukan hal yang sama. Iya betul. Jadi ya gak apa-apa. Aku kalaupun memang harus hidup sampe nanti dengan luka yang masih ada keliatan. Dan it's okay. Tapi rasanya sudah gak sakit. Dan aku mau itu bisa bermanfaat buat orang banyak. Karena sebenernya kejadian ini juga ini loh. Konil kalo bisa dibilang itu what an honor loh. Aku bisa melewati ini semua. So I can feel apa ya. Perjalanan yang bener-bener intim sama Tuhan yang kayak tadi Konil bilang. Kalo misalnya mungkin aku gak ngelewatin ini. Mungkin aku cuman bisa denger dari cerita orang. Kesaksiannya si A, si B, si C. Bahwa Tuhan tuh begini. Tuhan tuh begitu. Cuman nih dengan ngelewatin lembah yang ini. Aku bisa bener-bener rasain gitu. Penyertaan Tuhan tuh beneran ada. Bukan cuman cerita. Beneran disini tuh. Setiap hari tuh beneran ada. Muksizatnya tuh nyata. Setiap hari ada. Dan dia topang. Dia kasih kekuatan. Dia kasih jalan keluar. Jadi. What an honor. Aku boleh ngelewatin ini semua gitu. Bener-bener. Bersyukur banget sih. Wow. Enough said. Gila. Gila sih. Gak semua orang bisa punya pemikiran seperti itu. Dan. Wow. Iya. Tapi bener kan. Kalo engga. Cuman denger cerita orang doang. Kan pasti beda feelnya. Iya. Hmm. Jadi begitu ya udahlah. Udah ngerasain sendiri. Oke. Wow. Gini ternyata. Wow. Itu membentuk. Iman kita jadi lebih gede kan. Pengalaman pribadi. Terus. Ya bisa jadi bercerita. Bisa bersaksi. Orang bisa terberkati juga. Goalsnya kan cuman itu ya. Karena amanat agungnya kan. Kayaknya cuman itu ya. Hmm. Jadikanlah semua bangsa. Muridku dan Baptista. Mereka dalam nama aku. Gitu. Jadi. Aku kayak ngerasa. Wah ini bener nih. Emang kayaknya diizinkan nih. Begini. Biar. Bisa. Nantinya. Kalo diizinkannya. Pengennya sih menjangkau banyak jiwa gitu. Biar bisa pada kembali fokus lagi sama Tuhan. Menempatkan Tuhan sebagai. Gembala. Kita. Kayak balik lagi ke yang tadi. Yang pertama. Masmur 23 itu. Dimana lu. Dia menjanjikan kan kehidupan kita akan. Selalu baik dan penuh kemurahan. Dan kita akan berdiam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. If kita taruh Tuhan sebagai gembala kita. Ya. Bukan yang lain-lain. Wow. Kita full circle lah. Kita balik lagi ke awal dimana kita menaruh Tuhan sebagai gembala kita. Ya. Karena banyak saat ini orang yang menaruh bukan Tuhan sebagai gembalanya. Ya. Karir. Ya identitinya ditaruh di karir. Uang. Relationship. Pacar. Ya ya. Temen-temen yang berstatus yang mempunyai sosial status lebih tinggi. Itulah gembalanya mereka. Tapi. Ternyata. Ketika lu ingin memiliki. Lu harus menaruh lagi Tuhan sebagai gembala lu. Ya pusat kehidupan kita. Yang menonton kita. That's beautiful. So. Gisel. Thank you so much. Gua ngerasa. Terima kasih. Not only. Apa ya. It's. It's an honor juga buat gue sama Viola. Bisa ngedenger. Your testimony. You know. Sama-sama. Terima kasih. Luar biasa banget. Dan. Ini encourage gue banget sih. To be honest ya. Gue gak tau buat Viola. Tapi maksudnya ini encourage gue dari segi. Kayak justru ketika kita lagi ngelewatin lembah kekelaman tersebut. Dan gak semua orang mungkin. Bisa. Ngelewatin lembah kekelaman kadang-kadang ya. Ya. Ya mungkin lembahnya gak sekelam-kelam. Gisel juga. Tapi nyerah. Tapi udah nyerah dulu. Tapi. Banyak. Ketika lu bener-bener kayak. The nightmare of everybody. Dan lu harus ngelewatin si lembah kekelaman ini. Dan at the same time lu gak pernah ngerasain penyertaan Tuhan yang. Sebegitu besarnya. Ya. Yang kita sendiri juga gak tau seperti apa. Hanya lu yang bisa. And that's why lu sampe hari ini bisa nyebut. Bahwa it's an honor. Yeah. Buat gue bisa ngelewatin. Hal ini. Karena gue ngerasain Tuhan tuh bener-bener kayak. Sedeket itu dan seintim itu sama gue. So thank you. Thank you. Terima kasih. Udah sharing sama kita di Daniel Tetangga Kamu. Dan. Guys. Gue bener-bener pengen encourage banget. Kalo misalnya. Ada. Temen kalian. Atau. Tetangga kalian. Atau keluarga kalian. Yang bener-bener. Kalian ngerasa ini penting banget ngedengerin. Sharingnya Gisel. Atau bahkan. Yang dulu di part one ya. Yang sebelum yang pernah kita interview. Itu hari minggu dia ajak lu satu keluarga nonton. Udah kesannya kayak gereja aja gitu. Mereka nonton. Lu bisa juga nonton ini bareng sama keluarga-keluarga kalian gitu. Maafin semua kekurangan kesalahan kata-kata ya. Iya. Terima kasih lo udah. Tapi yang pasti. Ini. Sesuatu yang. Menurut gue bisa menguatkan baik orang gitu. Amin amin. Dan kita juga. Kita juga berharap banget gitu. Dari lu sendiri yang lagi nonton. Please. Please. Coba. Menerima ini dengan pemikiran yang terbuka. You know. Kita semua juga punya masa lalu yang kelam. Sebelum kita ketemu dengan Tuhan. Kita semua juga punya. You know. Kenakalan-kenakalan masa muda. Kayak gitu. Tapi. Yet. Tuhan tuh masih sayang banget sama kita. Sampai hari ini kita masih bisa bernafas. Yes. Sampai hari ini kita masih diberikan keluarga. Atau orang-orang yang kita sayang gitu. Dan. Please banget. Kalo misalnya kamu kenal seseorang yang perlu banget dengerin nih. Share video ini ke mereka. Jangan lupa juga kalo ini pertama kalinya lu ada di Daniel tetangga kamu. Click subscribe. Karena. Gue gak tau algoritma Youtube seperti apa. Tapi. Semakin banyak subscribe. Semakin banyak engagement. Semakin banyak lu komentar di bawah ini. Video ini yang menurut gue bisa menyelamatkan banyak banget orang. Yang. Itu akan semakin tersebar. Gitu. Semakin banyak orang yang. Eh kok tiba-tiba muncul di homepage gue. Klik. Kayak gitu. So I think. Ya. I hope. Lu bisa mendapatkan sesuatu. Sebuah nilai yang positif. Dari pembicaraan kita hari ini. Kalo misalnya. Lu ngeliat. Video ini ternyata. Menggerakkan lu banget untuk sharing. Please. Share. Di komentar. Di bawah. Oke. Dan kalo misalnya lu. Adalah seseorang yang. Mungkin hidup lu aman-aman aja saat ini. Dan lu ngeliat ada komentar. Dimana seseorang lagi berteriak. Meminta doa. Atau meminta. Apapun gitu ya. Why don't we pray. For that person. Ya kita doain aja. Lu bisa ketik sambil doain orang tersebut. Atau lu bisa reach out ke orang tersebut. Cek instagramnya. Siapa tau lu bisa mendm dia langsung. Untuk memberikan encouragement. Atau doa juga. Karena apa? Karena tetangga. Saling menyangga. Bukan menyangga. Baik. Kita ketemu lagi minggu depan. Thank you. See you guys. Guys. Buat kalian yang sudah menonton tayangan ini. Gue pengen ngucapin. Thank you so very much. Jika kalian ingin tau info-info seputar Daniel tetangga kamu. Langsung aja cek instagram kita di. Dan disana ada potongan cuplikan. Quote. Dan bahkan. Informasi tetangga gue berikutnya. So. Happy weekend. Para tetangga gue yang gue sayangin. Peace out. Bye. Bye. I coworkers용. Ionis. Ionis. Anima. Ionis. Terima kasih.